bagaimana caranya mengutip ini, referensi. Kalau misalnya Pak ingin mengutip definisi dari scientific research, Pak sendiri tidak baca bukunya sekarang, tetapi membaca dokumen ini, maka Pak harus tulis, menurut sekarang, dalam siapa? Dalam Suriana, betul? Bapak tidak pakai 2020, Bapak pakai Suriana tahun 2010. Pasti kemudian Pak bertanya-tanya, bagaimana bisa dia kutip 2010, oh bukan 2020, tahun 2000. Jadi Pak bilang, menurut sekarang, dalam Suriana, bukan 2000, Pak pakai 2010, tahu? Karena Pak tidak baca sekarang, Pak baca bukunya Suriana. Bisa ya? Nah itu nanti hal kita sambil jalan. Baik, mari kita lihat ini, kalimat dalam bahasa ini, ada beberapa kata penting ini, di sini. Scientific research, scientific research focus on the goal of problem solving, and pursues a step by step logical, organized, and rigorous method to identify problems, gather data, analyze them, and draw valid conclusions their form. Satu demi satu ya. Jadi ini sekarang ini, dia ingin menerjemahkan apa yang dimaksud dengan scientific research. Apa terjemahannya? Penelitian ilmiah. Apa yang Bapak dan Ibu sementara lakukan sekarang? Oke, Paulina sudah ada. Saya admit dia masuk dulu. Oke, Ibu Paulina mana dia? Ibu Paulina sudah ada, kah? Oke. Oke, saya sudah kasih dia masuk, tapi dia belum kelihatan ini. Mungkin masih perlu waktu. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu, dia punya fokus adalah problem solving. Fokusnya adalah apa Bapak dan Ibu? Memecahkan? Memecahkan masalah. Itu sebabnya, kalau Bapak dan Ibu ingat, di bab satu itu, pendahuluan, biasanya dia terdiri atas tiga sub-bab. Silahkan kalau Bapak dan Ibu mau tulis. Dalam bab satu, pendahuluan itu terdiri dari tiga sub-bab minimum. Ada yang tambah, tidak ada masalah, tapi tiga sub-bab. yang satu itu adalah latar belakang, satu-satu. Yang kedua itu adalah perumusan masalah, dan yang ketiga itu adalah, ada yang tahu? Tujuan. Tujuan penelitian. Itu yang minimum. Sub-bab yang minimum ada pada bab satu. Bab satu, pendahuluan. Satu-satu, latar belakang. Satu-dua, masalah penelitian. Satu-tiga itu tujuan. Jadi kalau kembali kepada ini, kepada apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah itu, dia fokus pada tujuan penelitian problem-solving. Jadi fokusnya itu pada bagaimana bisa memecahkan masalah. Dan dalam upaya memecahkan masalah itu... Oke, ini saya ada panggil lagi Ibu ini, tidak tahu, dia tetap tidak bisa masuk ya. Ibu Paulina. Ibu Paulina tidak bisa masuk. Halo Ibu Paulina. Bapak dan Ibu sabar sebentar ya. Saya coba telepon dia dulu. Saya coba telepon dia dulu. Ibu Paulina boleh kembali ke Ibu, jadi host, kemudian tolong terima dia. Dari sini saya... Ini dia dibilang, Paulina kasih enter the waiting room. Tapi terus kemudian putus lagi. Mungkin dia punya sambungan kah? Berarti Bapak yang ganti saya dari situ dulu, Bapak. Jadikan saya host, Pak. Oke, coba ya. Bagaimana caranya ini? Bapak pilih nama saya. Oke, saya pilih Ibu punya nama. Ibu Eriksan Trito. Kemudian... Make host. Oke. Saya sudah bikin Ibu, sekarang host. Coba Ibu panggil dia dulu. Baik, Pak. Memang dia belum masuk. Memang Paulinanya yang belum masuk, Pak. Tapi dia ada SMS ke grup, dia ada bilang ini, saya belum diterima host. Iya, dia yang belum masuk, jadi kita nggak bisa terima, Pak. Coba saya telepon dia lagi ya. Waduh, kasihan. Ini saya pikir jangan-jangan. Itu, jarikannya itu, Pak. Masih odin mungkin. Ada ini, Bapak. Dia... Ada, Pak. Sebentar, Pak. Ya, silakan. Ibu atur dia. Ibu bikin dia masuk dulu. Sedang proses, Bapak. Dia keluar lagi. Oh, sudah, Bapak. Dia ada masuk, Bapak. Sudah. Sudah. Paulina sudah masuk, Bapak. Selamat sore, Ibu Paulina. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lain kali, Ibu, sebelum masuk itu, Ibu hafal wahyu 3, 20 dulu. Lihatlah, aku berdiri di buka pintu sambil mengetuk, dan seterusnya. Itu baru nanti bisa masuk. Oke. Mari kita kembali lagi. Terima kasih ya. Selamat datang, Ibu Paulina. mudah-mudahan sambungan akan terus baik. Oke. Berarti sekarang Ibu, Ibu tolong jadikan saya, Ibu Marlina tolong kembalikan saya jadi host lagi. Oke. Baik. Oke. Bapak dan Ibu bisa lihat ya, yang layar di, apa, yang gambar di screen. Bisa ya. Kalau bisa tolong akar tangan. Masih bisa lihat yang ini. Oke. Bisa. Kita kembali ke definisi tadi. Jadi penelitian ilmiah itu dia fokus kepada mencari jawaban atau menjawab masalah. Terus kemudian bagaimana caranya dia menjawab masalah itu? Dia menggunakan satu tahapan ya. Disebut di sini step by step. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini dalam satu penelitian ilmiah itu dia punya ciri sendiri. Langkah-langkahnya apa saja yang menjadi ciri itu? Apa ciri dari langkah-langkah di dalam penelitian ilmiah? Saya ulang satu kali lagi. Apa ciri dari langkah-langkah di dalam penelitian ilmiah? Cirinya itu adalah ini. Yang pertama, logical. Jadi, langkah-langkahnya itu adalah langkah-langkah yang logis. logikal itu artinya logis. Apa artinya logis? Masuk di akal. Begitu. Kalau tidak masuk di akal, susah. Logis. Dia harus masuk di akal. Terus kemudian yang kedua, organized. Ini. Jadi logical, kemudian organized. Pasti organized itu artinya teratur. terorganisasi. Jadi, tidak sembarangan. Ah pantapannya. Jadi, kalau bapak dan ibu lihat ini, 1, 2, 3, sampai 10, ini contoh daripada yang organized. Langkah-langkah yang organized ini. Dia tidak tercampur-campur. Tidak tiba-tiba rancangan. Habis rancangan, baru bicara ke rangka teori. Tidak. Ini sudah baku ya. Dia tidak berubah. Kemudian yang berikut lagi itu rigorous method. Dia tidak kaku, tapi definisinya tegas. Begitu. Ada perbedaan satu langkah dengan langkah yang lain. Logical, organized, rigorous. Tujuannya untuk apa? Itu dalam rangka ini. Mengidentifikasi masalah. Ingat tadi 1, 2. Betul tau? 1-1 latar belakang. Di bab 1. 1-1 latar belakang. 1-2 apa? Identifikasi masalah. Terus kemudian yang sesudah orang apa yang dibuat? Dia melakukan pengambilan keputusan. Mengambil pengambilan keputusan. Tidak sembarang keputusan, tentu keputusan yang valid. Keputusan yang benar. Atau kesimpulan yang benar. Bukan keputusan. Kesimpulan yang benar. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi itulah yang dimaksud dengan satu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah. silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan bacaan yang Bapak dan Ibu sudah baca tadi malam. kalau ada pertanyaan, silakan ya, silakan angkat tangan. Anda langsung tanya saja. ada. Coba. Oke, silakan Ibu Marlinda, mari Ya, Bapak sebelum saya bertanya tentang buku yang saya baca kemarin Masih berhubungan dengan kutipan ini Bapak Apakah yang namanya dengan kutipan itu harus Sesuai dengan kata-kata yang dituangkan dalam buku Atau bisa merubah satu kata begitu Oke, saya kasih lihat ke Bapak dan Ibu ya Saya kasih lihat ke Bapak dan Ibu Ini bahan kuliah S2 di Unipa yang saya kasih muncul Stop share Oke Share screen Oke Mari untuk pertanyaannya Ibu tadi Oke, Bapak dan Ibu bisa lihat di layar Bisa ya Bisa, Pak Oke, mari kita lihat ini Ini terkait dengan tadi Ibu Marlinda punya pertanyaan ini Misalnya begini Ada pertanyaan Teologi Begitu ya Saya coba cari Pengertian teologi ini Apa itu teologi Sementara ya Sementara ya Kejadian satu Ayat 26-28 Sudah liatkah Oke Siapa pengarangnya Silva S. Thessalonica Ngahu Sudah liat Kapan ditulis Tahun 2020 Betul Diterbitkan di apa Jurnal apa Pengarah Jurnal Teologi Kristen Ya Nah Sebut saja ada diantara Bapak dan Ibu yang ingin mengatakan Misalnya dia punya judul itu Emi Christ Entered Fighting Room Admit Ini Ibu Emi Sekarang baru masuk Coba kita lihat dulu Ibu Emi Ada atau tidak dia Oke Ibu Emi Selamat sore Oke Nah Katakanlah ada diantara Bapak dan Ibu Yang ingin bikin penelitian Sekarang saya muat satu Dia punya judul Ini bisa lihat di layar Bapak dan Ibu Apa namanya itu Budaya Misalnya topiknya ini Budaya Perlindungan Alam Dalam Di kalangan Masyarakat Empur Oke Misalnya ada yang mau penelitian ini Budaya Perlindungan Alam Di kalangan Masyarakat Empur Ada lihat ya Sudah ya Ini dia punya judul Begitu Terus kemudian dalam proses Bapak dan Ibu itu Ingin mengutip Nah Yang Bapak dan Ibu Mau kutip itu Adalah tulisan Tulisan dari yang tadi itu Yang kita sudah lihat Sama-sama itu Tulisan dari Thessalonica Ngahu ini Jadi ada dua cara Bapak dan Ibu Pakai cara seperti ini Sebentar Saya coba cari kutipan Dari dia ya Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu bisa bikin Begini Menurut Ngahu Tahun berapa? 2020 Betul toh? Ya Terus Terus Kalau Bapak dan Ibu Kutip langsung Berarti harus pakai Tanda seperti Begini Begitu Menurut Ngahu Tahun 2020 Sudah barang tentu Tidak bisa pakai D huruf besar ya Harus kecil Doktrin manusia Sebagai makota ciptaan Menjadi salah satu acuan Untuk Melegitimasi Tindakan eksploitatif Manusia Terhadap alam Ini salah satu cara Namanya ini Ini dia punya nama Itu sama dengan Mengutip langsung Begitu ya Ini mengutip langsung Tapi Tentu tidak perlu Semuanya ditulis Seperti begitu Bisa juga Saya bikin begini Ini yang saya buat Saya bikin Dalam tulisan ini Dengan judul yang kurang lebih Tadi di atas Saya bikin seperti begini Yang membuat manusia Bukan Di dalam Atau saya bikin Seringkali Manusia Merusak alam Dengan alasan Bahwa Ia memiliki Hak Untuk melakukan Hal itu Karena Ia adalah Ciptaan yang paling tinggi Oke Saya minta Bapak dan Ibu Unmute Semua Semua tolong di-unmute Supaya kita bisa diskusi Sudah ya Semua ya Tolong lihat ini Yang di atas ini Dengan yang saya baru bikin Di bawah ini Kira-kira dia punya arti Sama atau tidak Ibu Alveni Sama atau tidak Bapak dan Ibu lihat ini Doktrin manusia Sebagai makota ciptaan Menjadi salah satu acuan Untuk melegitimasi Tindakan eksploitatif Manusia terhadap alam Itu kata-kata langsung Daripada Ngahu Tahun 2020 Saya senang Dengan kutipan ini Oleh karena itu Saya bikin Tapi saya tidak mengutip Dia apa adanya Jadi saya tulis kembali Dia punya kata-kata itu Jadi saya tulis Harus Harus Karena itu bukan Bapak punya pikiran Itu dia punya pikiran Betul atau tidak Jadi tetap Saya masuk dalam sini Ngahu 2020 Betul kah Jadi bedanya itu Di tanda ini Kalau ada tanda seperti ini Yang di atas ini Itu artinya Dia kutip langsung Persis apa adanya Jadi kalau Yang ini Ini Namanya saya melakukan Tidak secara langsung Iya Tapi Lebih betul Begini Saya bikin itu namanya Paraphrase Saya melakukan Paraphrase Jadi sebut saya Sebut saja Saya memparphrase Kalimat itu Begitu Bapak dan Ibu bilang Wah Kalau begitu ini Baratnya susah juga Ya memang Karena kita harus baca Mengerti baik-baik Apa yang penulis itu Mau baru kita bisa bikin Seperti begini Yang paling gampang Ya di atas ini Tapi Bapak dan Ibu Percaya saya Kalau Bapak punya Halaman-halaman tes itu Semua penuh Dan kutipan Langsung begini Lama-lama Bambi Biming akan bilang Berarti kok terbaca ini Kok hanya main kutip kiri Kutip kanan saja Oke Stop itu Pernahal Ibu Marlina Bisa paham Ibu ya Dan Bapak dan Ibu semua ya Terus Bapak Silahkan Mengenai kutipan-kutipan ini Seperti yang Bapak tadi bilang Maksudnya Apakah dalam membuat sebuah tesi Atau skripsi Kata-katanya itu Boleh banyak kutipan kah Atau Kita sendiri yang Mencoba untuk Mendeskripsikannya Karena kan Berbeda dengan buku ya Bapak ya Saya pernah baca buku Semua isinya itu Kutipan-kutipan Dari buku gitu Bapak Banyak catatan kakinya Setiap paragraf Catatan kaki Setiap paragraf Catatan kaki Oke Jadi begini Ibu Yang namanya catatan kaki itu Ada sedikit beda fungsinya Tapi saya jawab dulu Apa yang tadi Ibu bilang Jadi dulu Waktu saya masih kuliah S1 ya Bapak dan Ibu belum lahir itu Waktu saya masih kuliah S1 Di Di Itu ada Bapak satu Dia tugas belajar Itu dia ambil S1 Jadi diantara kami Semua ini dia yang paling kaya Dia Orang lain Kita punya buku Dua tiga buah Dia punya buku banyak Jadi karena saking banyaknya Dia punya buku itu Di dalam dia punya skripsi Itu dia Kutip begini Menurut si A Begini Menurut si B Begini Menurut si C Begini Menurut si D Begini Jadi penuh dengan kutipan-kutipan Terus dia kasih masuk Sama Pak Karafir Pak Karafir ini Dia dulu Bantar Rektor UNIPA Sebelumnya dia kan Fakultas Ekonomi Dia juga pernah jadi Bupati Jayapura Pak Karafir hanya tulis Di bawah sedikit saja Baru menurut Kok mana Karena dia buku itu Dia tulis semua Menurut si A Menurut si B Menurut si C Menurut si D Pak Karafir hanya tulis Sepotong kecil saja Di bawah Baru menurut kok mana Jadi kalau Bapak dan Ibu Masih ingat Kemarin saya bilang Ketika kita menulis Kerangka teori itu Bapak dua Kerangka teori Pertama saya bilang Definisi Bapak dan Ibu Masih ingat Saya minta Bapak dan Ibu bilang Definisi menurut A Definisinya apa B Definisinya apa C Definisinya apa Tidak boleh berhenti Di situ Ini menjawab Ibu Martina Tadi Tetapi harus dibilang Menurut saya Definisinya itu adalah ini Itulah definisi Kulah Ya Nah Yang tadi Ibu Martina Katakan catatan kaki Ibu Catatan kaki itu Sebetulnya sifatnya Lebih banyak kepada Penjelasan 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 lanjutan saja Bisa dari mana dia berasal Bisa juga lanjutannya Penjelasannya Ya Saya kasih lihat ya Bapak dan Ibu Saya Ambil satu dokumen Yang saya sementara tulis ini Baru saya kasih lihat Ke Bapak dan Ibu Sebenarnya Oke Silahkan Bapak dan Ibu Lihat ini Saya ada kelihatan satu laporan Buat Bapak dan Ibu Oke ini dia Ini saya Ibu siapa Oke saya coba ya Kasih masuk dia Tadi Ibu Emi Saya sudah kasih masuk Tapi kenapa dia keluar lagi Mungkin dia punya sambungan Jaringan juga Pak Lagi terganggu ini Pak Oh begitu Saya juga sih Jaringan jelek Pak Makanya Ibu Emi Sudah keluar Tinggal Nanti kalau Oh kasihan Dia belum masuk Ibu Emi Nanti kalau Ibu Emi Jadi masuk Mungkin sebaiknya Bilang dia Jangan pakai Video ya Ini ada Emi Chrissy Enter the waiting room Admit Admit itu artinya Masuk Jaringan jelek juga Pak Kadang Pak punya suara Putus putus Kita dengar Oke Ini sekarang Saya mau dikasih lihat Ke Ibu Ibu Marlina ya Ini ada laporan Yang saya buat ini Mari kita lihat Contoh disini Kalau Ibu lihat Ibu ada lihat di bawah ini Ibu Marlina Ya Karena di dalam buku Yang saya sementara tulis Atau yang saya sudah selesaikan ini Itu saya tidak pakai Daftar pustaka Jadi catatan kaki ini Saya pakai Buat menunjukkan Dari mana tulisan ini Saya ambil Misalnya seperti ini Paulo Freire Seorang ahli pedagogi Dari Amerika Latin Mengatakan begini Mengenai soal objek Dan subjek pembangunan Yang Diambil dari Wilbur and Jamison Nah itu terus Kemudian saya buat Dia punya Ini Dia punya catatan kaki Di bawah ini Coba saya lihat lagi Yang lain Misalnya ini Ada lagi Yang nomor tiga Ini mana Oke Jadi Saya lihat ini Kutipan ini Dari Profesor Muhammad Yunus Diterjemahkan dari Pidatuk beliau Jadi saya memberikan Keterangan saja Bagian ini itu Didapat dari mana Dan apa Yang disampaikan oleh Profesor Muhammad Yunus Nanti kalau Kalau ibu ingin Lebih jauh Nanti saya bisa Kirim dokumen ini Buat nanti ibu lihat Kira-kira bagaimana Caranya membuat Catatan kaki ya Oke Kita Kembali lagi Ke yang tadi Belum masuk ya Di sini Di sini ada Setimina Pak Erickson Ibu Marlina Desi Pak Sumbo Ibu Paulina Yamike Alveni Tapi yang satu Tidak ada Belum bisa masuk Ini ibu Emi sudah masuk Halo ibu Emi Ibu Emi Mungkin tidak usah Pakai video Pakai audio Saja Bu Karena dia punya Gambar juga Freeze Di sana Oke Mari kita Kembali ke yang tadi Jadi bagaimana Untuk yang ini Sudah cukup Bisa ya Ibu Marlina Iya Jadi untuk sementara Begini Cara mengutip Ada sumber Ini cara Buat mengutip langsung Ini kita melakukan Para phrase Namanya Kita mengutip Tidak langsung Dan itu berarti Bahwa setiap kali Bapak dan ibu Melakukan Kutipan dari Karya orang Bukan muncul Dari pemikiran Bapak dan ibu sendiri Tanpa Mengutip Apa Tanpa menyebut sumbernya Maka itu yang dimaksud Dengan Plagia Risme Nanti kita akan Belajar itu besok Karena itu ada Di buku yang dari Buku yang dari STT Jeffrey Oke Kita pindah lagi Mana tadi Saya akan Oke Mari kita lihat lagi Jadi berarti Tidak ada pertanyaan ya Dari buku ini ya Ya Silahkan Oke Ya terima kasih Pak terima kasih Pak jadi yang Pak tanya tadi itu pertanyaan penting dan saya ada punya satu jawaban praktis buat kita semua paling bagus itu adalah merumuskan tujuan itu atas dasar Bapak dan Ibu punya judul tesis, saya ulang ya tolong ditulis kalau mau paling bagus itu Bapak dan Ibu punya tujuan itu, itu dirumuskan dari judul oke mari kita mulai ya, saya coba bikin disini, nanti kita coba dengan tiga orang lah sekarang ada muncul yang baru ya di layar ada muncul powerpoint kan belum Bapak belum ya oh sorry, sorry saya ulang, saya ulang, saya salah maaf oke Pak, tolong sebut Pak punya judul lupa judul penelitian tidak apa-apa, nanti kita perbaiki sama-sama disini kalau tidak salah kemarin bicara tentang ini media komunikasi ya, untuk pembelajaran ya oke penerapan teknologi oke dalam oke, dalam pembelajaran di mana? di daerah terpencil ya oke saya punya saran ini kalau boleh Pak tambah kata karena kalau begini tidak jelas apa yang Pak mau ukur kalau saya tambah kata ini efektivitas mungkin penerapan kita kasih dengan istilah penggunaan Kak efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran kalau saya punya saran juga Pak tambah disini pembelajarannya siapa karena kalau tidak nanti terlalu banyak Pak ambil misalnya SD SMP begitu di SD atau di pendidikan ya SD lah di SD SMP di SMP daerah terpencil yang tadi Pak bilang menunjang dan lain sebagainya itu hanya bunga-bunga saja tapi yang ini yang dia punya yang betul Pak mau lihat oke ini dia punya judul oke kalau ini dia punya judul jampang sekali bikin dia punya tujuan biasanya orang bilang bikin tujuan umum dan kemudian tujuan khusus oke jadi tujuan umum dari penelitian ini ini adalah untuk menilai efektivitas penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran tidak di SMP daerah terpencil Pak tolong lihat Bapak dan Ibu semua tolong lihat ini ada beda tidak antara judul dengan dia punya tujuan persis sama jadi judul itu bisa jadi bisa jadi tujuan tetapi saya punya saran kepada Pak jangan berhenti di tujuan umum saja Pak harus tambah begini di bawahnya nah terpenting harus tambah begitu tujuan khusus yang ingin dicapai adalah nah itu baru Pak buat dia punya terinci atau secara terinci tujuan yang ingin dicapai adalah terus sebagai kata khusus tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah Pak bikin disini misalnya satu mengetahui apakah apa namanya ini mengetahui aksesibilitas aksesibilitas langsung saja mengetahui apakah para guru dan murid telah memiliki komputer itu yang paling kita tahu karena kalau orang tidak punya komputer terus mau bilang dia belajar efektif dengan teknologi informasi bagaimana betul oke yang kedua mengetahui mengetahui apa kualitas jaringan internet di SMP SMP daerah terpencil itu hal yang kedua yang ketiga mengetahui materi yang digunakan melalui proses pembelajaran jadi materi belajar yang digunakan melalui proses pembelajaran berbasis teknologi informasi yang keempat mengetahui tingkat penguasaan ilmu oleh para siswa yang belajar menggunakan teknologi informasi oke saya kira 4 tujuan ini sudah bagus menurut saya tapi untuk sampai di 1, 2, 3, 4 itu Pak harus bikin dia punya tujuan umum dulu bisa oke mari kita kita ambil contoh yang lain lagi dulu kita ambil contoh yang lain dulu supaya semua bisa dapat kesempatan Pak Erickson Pak Erickson kasih unmute sudah 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 Pak Erickson punya judul apa kualifikasi pemuda Kristen yang mewujudkan perubahan gereja berdasarkan kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16 oke sabar ya new slide oke mari kita rumuskan beliau punya judul tadi ulang kualifikasi pemuda Kristen yang mewujudkan pemuda Kristen dalam yang mewujudkan perubahan gereja oke pemuda Kristen yang mewujudkan perubahan gereja berdasarkan kitab 1 Timotius itu saja yang 1 Timotius itu nanti belakangan karena ini topik yang utama kan sebetulnya ini betul Pak Erickson oke kualifikasi pemuda gereja kualifikasi pemuda Kristen yang mewujudkan perubahan gereja oke Bapak dan Ibu ada sarankah bagaimana supaya dia punya judul dibuat lebih efektif kualifikasi pemuda Kristen yang mewujudkan perubahan gereja oke saya kira ini sudah cukup baik ya yang ini sudah cukup baik berarti dia punya dia punya tujuan ini tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemuda Kristen agar dapat agar dapat menjadi agen pembawa perubahan dalam gereja oke Pak Erickson ini saya sendiri yang bikin-bikin kalau Pak tidak setuju Pak kasih tahu tujuan penelitian ini untuk mengetahui kata apa saja bisa dikasih hilang untuk mengetahui kualifikasi yang harus dimiliki oleh pemuda Kristen gereja tapi saya mau kasih tokohnya karena saya juga di majelis umum jadi judul macam begini nanti kita di majelis umum atau marah saya main-main saja ada orang punya istilah itu biasanya karena Toto masih bilang ini anak muda ini mau bikin perubahan apa lagi di gereja ini mungkin mungkin yang maksud apa pembaharuan kualifikasi pemuda Kristen yang mewujudkan pembaharuan gereja atau kemajuan gereja kak pembaharuan boleh terserah pembaharuan pembaharuan gereja boleh pembaharuan gereja atau bilang kemajuan gereja juga boleh nanti Erickson pikir baik-baik oke jadi ini dia punya tujuan umum baru kemudian Erickson bisa bikin tujuan secara terinci tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kualifikasi yang harus dimiliki pemuda pembaharu gereja atau kita sebut saja GPKI koma dalam hal oke itu mau tidak mau Erickson harus baca teori supaya menjadi seorang pembaharu itu apa kira-kira yang dia harus punya dalam hal apa saja kerohanian penting penting ya kalau dia hidup sembarang baru mau jadi pembaharu bagaimana tidak mungkin apa lagi pendidikan kira-kira penting tidak penting pendidikan sorry kepimpinan penting penting apa lagi kerohanian kita melihat itu kualifikasi kerohaniannya itu mesti seperti apa nah nanti kan Pak bisa pakai tadi pertama tipus berapa itu terus pendidikannya itu harus seperti bagaimana kepemimpinannya itu mesti seperti apa mungkin yang berikut lagi keteladanan begitu mungkin lagi yang berikut itu adalah pengorbanan dan sebagainya dan sebagainya bisa bisa mengerti ya jadi intinya Bapak dan Ibu semua untuk bisa membuat tujuan penelitian yang baik itu kita kalau saran saya mulailah dengan merumuskan judul yang bagus jangan sampai dia punya judul itu apa ya pas inggris bilang itu vague artinya judulnya itu samar-samar tidak jelas apa yang mau dilihat kalau ini bagus judulnya kualifikasi pemuda kristen yang wujudkan pembaharuan gereja tidak sembarang buat jadi pembaharuan gereja itu terus secara spesifik apa namanya Erickson dia ambil lima ini misalnya nah sekarang pertanyaannya ketika dia melakukan penelitian apakah nanti di kesimpulan itu yang lima ini muncul belum tentu ini kan dia belum melakukan penelitian betul Bapak-Ibu setuju kalau setuju angkat tangan dia merumuskan hal ini Erickson merumuskan hal ini itu sebelum dia lakukan penelitian nanti pada saat kesimpulannya baru dia simpulkan bahwa dari hasil penelitian ini yang mewujudkan pemudaan gereja itu kualifikasi yang paling penting itu hanya nomor satu kerohanian orang pintar itu tidak cukup buat menjadi pembaharu dalam gereja yang paling penting itu dia punya kualitas kerohanian atau mungkin siapa tahu dia dapat kerohanian dan pengorbanan bisa jadi terus kemudian apa namanya beliau punya kesimpulan lagi dan hal ini itu sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh siapa Rasul Paulus kepada Timotius dalam pertama Timotius berapa begitu ya oke bagaimana bisa ya oke bagaimana kita mau bikin lagi satu atau kita kembali ke bahan kuliah yang tadi oke kita kembali ya saya pikir ini begini Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu sekarang semester berapa semester satu semester satu oke ya Bapak dan Ibu nanti baru akan menulis tesis itu kapan semester tiga semester tiga berarti tidak lama ini kan sudah ini akhir semester satu atau awal semester satu akhir Pak sekarang akhir semester satu berarti Bapak dan Ibu itu berarti semester dua enam bulan terus kemudian semester tiga semester tiga mulai itu sudah mulai persiapan untuk penelitian eh sudah mulai untuk menyusun tesis itu berarti Bapak dan Ibu punya waktu tinggal enam bulan untuk mulai mempersiapkan segala sesuatu sehingga nanti pada saat semester tiga sudah mulai menulis jadi saya mengusun itu begini nanti saya beritahu sama Ibu apa namanya Ibu Kaprodi Ibu Bangga Pro kita akan beritahu ke dia walaupun kuliah sudah selesai tapi kita tetap maintain ini diskusi kita ini supaya nanti kita bisa bikin coaching satu demi satu satu dengan satu atau dua dengan satu bisa diatur waktunya Bapak dan Ibu kontak saya kalau kita pakai zoom begini kan dimana saja bisa jam berapapun bisa terus kemudian nanti kalau ada topik baru kita mulai sama-sama mulai dari bikin judul kita rumuskan sama-sama judul yang bagus terus kita rumuskan lagi apa namanya ini masalah penelitian tujuan penelitian nanti kita sama-sama identifikasi teori-teori apa yang Bapak dan Ibu mesti dalami dan seterusnya dan seterusnya atau kita juga nanti harus kemudian bersama-sama lihat ini krakat teorinya bagaimana terus konsep-konsep definisi operasional itu seperti apa begitu oke baik kalau di rumah ada minum silahkan minum saya juga minum saya punya di sini kita bicara kita bicara tentang konsep-konsep definisi operasional ini kita sebutnya tentang bicara tentang bagaimana mengukur tolong Bapak dan Ibu tolong ditulis ketika kita bicara di tahap 5 itu itu pertanyaannya adalah bagaimana mengukur bagaimana mengukur oke sekarang saya mau tanya ke Ibu Paulina Paulina punya topik apa tolong di unmute tolong topik di unmute Ibu supaya bisa kedengaran saya tidak begitu dengar di sini kira-kira dia bilang bagaimana atau mungkin bisa tolong ketik di chat tolong ketik di chat tolong ketik di chat kasih judulnya saja ya Paulina tolong ketik di sini selamat menikmati selamat menikmati Oh, saya lihat Paulina freeze ya. Mungkin ada masalah dengan sambungan ini. Oke, sementara Paulina ketik, saya pindah dulu ke yang lain. Kita pindah dulu ke yang lain. Oh, masih cari judul? Oke, tidak apa-apa. Paulina masih cari judul. Oke, kalau begitu kita minta... Siapa yang kira-kira mau kasih judul? Mari, silakan. Bapak saya. Ya. Saya pilih judul itu desain model pembelajaran yang mudah, khusus SMB Negeri 13. Oke. Desain model pembelajaran yang mudah. Stop di situ saja ya. Desain model pembelajaran yang mudah. Nah, berarti untuk di sini, beliau nanti akan ada punya beberapa konsep itu ya. Ada konsep tentang model pembelajaran. Misalnya, ada model pembelajaran langsung. Saya tidak tahu ya. Beliau yang tahu, karena dia nanti akan menelit itu. Ada model pembelajaran campuran, misalnya. Ada model pembelajaran, nanti beliau yang harus cari tahu informasi itu. Tetapi ada satu kata kunci yang mesti diukur itu. Itu adalah kata mudah. Mudah. Jadi Ibu Desi nanti mesti mencari tahu bagaimana caranya mengukur mudah. Bisa ya Ibu Desi ya? Bisa Bapak. Karena nanti Ibu Desi harus nanti melihat. Kalau ini, oh saya akan jawab ini, apa namanya, tidak mudah. Kalau kondisinya begini, maka saya jawab dia mudah. Satu lagi. Kita coba ambil Ibu Yamike. Ibu Yamike punya judul kemarin, Ibu. Satu, kemudian. Silakan Ibu Yamike. Ibu punya topik. Peranan orang tua mempindah kehidupan rohani anak, remaja dalam menghadapi perkembangan era globalisasi berdasarkan kitab angsa. Oke. Mari saya mau pakai ini ya, buat kita lihat sama-sama. share screen. Ini dia. Oke Ibu tolong ulang tadi. Peranan. Peranan orang tua, silakan Ibu. Peranan orang tua, membina kehidupan rohani anak, remaja dalam menghadapi perkembangan era globalisasi berdasarkan kitab angsa. Oke. Peranan orang tua dalam pembinaan apa? Membina kehidupan rohani anak. Oke. Iya, oke Ibu. Bapak, Ibu, Ibu, saya ini kasih pendek saja ya. Peranan orang tua dalam pembinaan kerohanian anak. Kurang lebih itu, tahu Ibu? Iya. Sekarang bagaimana caranya kita mengukur ini? Bagaimana caranya kita mengukur peranan orang tua? Bagaimana caranya kita mengukur kerohanian anak? Jadi itu pertanyaannya. Bagaimana mengukur peranan orang tua? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Juga bagaimana mengukur kerohanian anak? Kan Ibu ingin lihat, ada tidak hubungan antara peranan orang tua dengan pembinaan kerohanian anak? Atau ini mungkin kita tambahin? Dalam membina. Bukan. Sorry, sorry. Bagaimana mengukur pembinaan oleh orang tua? Ini yang betul. Bagaimana mengukur pembinaan oleh orang tua? Menurut Bapak dan Ibu bagaimana ini kira-kira? Silahkan kita bantu. Bagaimana caranya kita mengukur pembinaan oleh orang tua? Mungkin berdasarkan firman Tuhan, Pak. Karena tadi kan didasarkan atas firman Tuhan. Kalau kita bisa ingat. Misalnya kalau kehidupan rohanian anak, berarti namanya kehidupan orang Kristen didasarkan Alkitab, Pak. Betul. Tapi karena ini penelitian Ibu Alveni, berarti kita harus pergi mengukur. Bagaimana caranya kita mengukur bahwa orang tua itu sudah lakukan pembinaan? Itu tujuan. Tapi sekarang saya mau katakan, tadi kan bilang operasionalisasi konsep. Kan harus diukur itu. Karena setiap orang tua berbeda juga, Pak. Setiap orang tua ini berbeda juga. Kalau kita ukur masing-masingnya orang tua yang mana ini? Betul. Untuk anak si A, si B. Berarti nanti hasilnya berbeda-beda juga ya, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh begitu, Bu. Karena Ibu lakukan penelitian, makanya Ibu kan ingat dia punya urutan tadi. Pendahuluan, latar belakang, masalah, tujuan. Bab dua. Apa yang Ibu belanja pertama di bab dua? Konsep-konsep, Tau. Apa itu pembinaan oleh orang tua? Ibu kan baca. Pasti banyak buku tentang pembinaan oleh orang tua itu. Jadi pastikan Ibu bisa rumuskan begini. Misalnya saya bantu ya. Ini. Membaca Alkitab dengan anak. Betulkah? Berdoa dengan anak. Apa lagi? Membaca Alkitab dengan anak, berdoa dengan anak, apa lagi? Itu ukuran bahwa dia membinah. Mengajak anak beribadah. Mengajak anak beribadah. Apa lagi? Menjadi teladan. Melibatkan anak dalam pelayanan juga bisa. Boleh. Melibatkan anak dalam pelayanan. Nah, Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga, empat, lima ini tidak bisa Bapak dan Ibu bikin sendiri-sendiri. Harus ada dasar teorinya. Harus baca buku baru bisa rumuskan yang lima ini. Supaya nanti Bapak dan Ibu bisa mengukur insert table. Ini saya bikin tabel di sini ya. Sebut saja. Ini Bapak dan Ibu sudah kumpul data. Terus kemudian Bapak dan Ibu bikin seperti begini. Ini nomor responden. Terus nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Ini jawaban nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Satu, dua, tiga. Sebut saja itu ya. Kita buang ini dulu. Ini. Yang gampang. Responden satu. Ibu pergi wawancara dia ya. Ibu tanya sama dia. Bapak biasa baca kitab dengan anak kah? Begitu. Terus dia bilang, ini untuk pertanyaan nomor satu ya. Terus dia bilang, ini membaca kitab dengan anak, selalu tiga, eh, sorry, mana dia ini? Selalu kita kasih nilai tiga, atau dua, jarang, satu, tidak pernah, nol. Oke. Sabar ya, copy. Misalnya ibu punya penelitian ini dalam ini, di jemaat saja. Terus ibu ambil tiga puluh. Ini sebut saja kita coba bikin apa namanya, apa ini, untuk empat orang. Oke, responden satu, ibu tanya sama dia, ibu tanya begini, misalnya Pak, Bapak dan Mama, Indow, Bapak dengan Mama, biasa baca kitab dengan anak kah? Terus, ibu dia jawab begini, eh, kita suruh baca begini, tapi Pak itu dia tidak mau baca, jadi. Kira-kira kita kasih dia, angka berapa di sini, untuk nomor satu. Ibu itu dia jawab, eh, itu bicara sama Pak itu, atau Pak itu tidak pernah ajar anak-anak, baca jadi. Kalau selalu dapat angka dua, kalau jarang, satu, tidak pernah, nol. Berarti dia bagaimana? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah? Oke. Tidak pernah kita kasih dia delay nol. Terus pilih ke pertanyaan nomor dua, ini pertanyaan nomor dua ini. Bapak, Bapak Indow, biasa malam, atau pagi-pagi bangun, atau sebelum anak-anak berangkat sekolah, itu biasa berdoa dengan mereka, atau tidak? Terus Pak Indow bilang, ya kalau saya ingat, saya berdoa. Kalau saya tidak ingat, saya tidak berdoa. Kita kasih nilai berapa kira-kira? Satu. Dua kayaknya Pak, jarang. Kalau dia ingat kan dia berdoa. Lihat, selalu dua, jarang satu. Tidak pernah nol. Satu, Bapak. Jarang satu. Jarang ya? Jarang dua. Tidak, tidak. Selalu dua. Jarang satu. Satu. Oke, kalau begitu kita bikin begini boleh, supaya... Jarang, jarang. Jangan... Jangan... Oke, selalu. Jarang. Tidak pernah. Seperti begitu. Ya, bisa lihat ya? Bisa. Satu. Oke, sekarang ini. Satu. Sekarang lagi. Mana ibu yang punya topik ini? Saya belum dengar dia bicara. Ada, Pak. Oke, ibu. Sekarang ibu yang harus jawab ya. Untuk pertanyaan nomor tiga ini. Nomor tiga ini pertanyaan mengenai mengajak anak beribadah. Ibu tanya sama orang itu. Bapak Indow dengan ibu. Dan ibu tanya begini. Bapak, ibu. Hari minggu itu biasa ajak anak pergi ke gereja atau tidak? Terus dengar baik-baik. Bapak dan ibu dodo jawab sama-sama. Eh, terserah anak itu. Dia mau pikikah, tidakkah? Terserah dia. Kita angkas tahu juga dia kepala batu jadi. Berarti kita jawab yang mana? Pertanyaan nomor tiga. Nol, Bapak. Nol? Kenapa nol? Karena sama sekali. Dia tidak pernah ajak sebetulnya. Iya, toh? Betul. Oke. Nah, katakanlah misalnya begini. Responden keempat begini. Terus Bapak dan Ibu mau jumlah dia. Dia dapat nilai berapa ini? Tiga ya? Yang ini? Empat. Empat. Yang ini? Dua. Dua. Kalau begitu, Bapak dan Ibu punya kesimpulan kira-kira bagaimana? Dalam hal membaca Alkitab, satu. Dalam hal yang jadi ini kita bisa ganti dia menjadi membaca Alkitab. Yang ini doa. Yang ini ke gereja. Ini belum tentu ya. Ini saya hanya main-main dengan angka saja. Dari tiga aspek yang kaitannya dengan pembinaan oleh orang tua, yang mereka lakukan paling banyak itu apa? Doa. Yang jarang dibuat itu yang mana? Membaca Alkitab. Membaca Alkitab kan lumayan. Ini ada tiga. Yang ini dia dua. Betul toh? Dengan demikian, Ibu bisa simpulkan bahwa dari tiga hal ini, yaitu membaca Alkitab, berdoa, dan mengajak anak ibadah, orang tua itu lebih banyak kasih perhatian hanya di doa. Kurang kasih perhatian di membaca Alkitab, dan sama sekali atau sangat terbatas mendorong anak-anak buat ke gereja. Bisa ya? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Ya? Tidak. Bukan. Kesimpulannya adalah, kan Ibu dia mau penelitian mengenai peranan orang tua dalam pembinaan kerohanian anak. Bukan fokus penelitian. Tetapi penelitian ini menemukan bahwa orang tua memberikan fokus lebih banyak dalam hal doa. Itu kesimpulannya. Tapi kalau misalnya dia penjawaban begini kira-kira, bagaimana Ibu? Bapak Ibu. Kalau dia penjawaban begini bagaimana? Sesudah hitung 30 orang tua, jawabannya membaca Alkitab, sesudah digabung 0, doa 1 ke gereja 0. Apa kesimpulan kita? Tapi ini masalah. Masalah besar. Ibu bisa katakan bahwa sebetulnya orang tua di sana itu mereka tidak kasih perhatian. Di dalam apa? Membina kerohanian anak. Betul, kan? Karena tidak pernah ajar mereka baca Alkitab. Hanya satu keluarga saja yang ajak doa, dari 30 orang itu tidak ada yang ajak mereka ke gereja. Bisa Ibu ya? Ya. Kalau seperti begitu keadaan, berarti kita harus bikin kekayar besar-besaran di sana. Berarti Ibu harus lapor sama majlis daerah, oh ini bahaya. Jemaat ini kelihatan saja hari Minggu rajin, tapi sebetulnya mereka tidak kasih jadi perhatian kepada anak-anak. Bapak dan Ibu, jadi kita bisa katakan bahwa yang ada ini, upaya untuk kita melakukan definisi operasional ini itu sangat menentukan bagaimana kita bisa mengumpulkan data ini dengan baik. Saya ulang ya, upaya kita melakukan definisi operasional itu sangat menentukan bagaimana kita bisa mengumpulkan data dengan baik. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat tadi yang saya bilang itu, kita sempat bicara dulu, caranya mengukur, pembinaan itu seperti apa? Itu masuk di dalam nomor lima itu. Karena kalau kita tidak sepakat tentang bagaimana caranya mengukur, sampai dunia kiamat tidak akan ada data yang dikumpul. Bapak dan Ibu sudah hampir jam sembilan di sana ini. Jadi saya cukupkan dulu ya, hari ini kita hanya bicara yang lima ini, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti besok saya usahakan supaya... Dari semua judul yang Bapak dan Ibu sudah kasih masuk ke saya, itu saya punya kesimpulan, mau tidak mau, Bapak dan Ibu harus kombinasikan kuantitatif dengan kualitatif. Ya, mau tidak mau. Karena lain cerita kalau misalnya Bapak dan Ibu punya penelitian itu misalnya begini, sejarah perkembangan penginjilan di kampung apa, itu mungkin tidak pakai angka-angka. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya judul-judul ya, seperti yang sudah dikasih masuk ke saya, itu mau tidak mau pasti akan ada angka, tidak bisa tidak. Misalnya contoh, pada saya lihat ya. Contohnya, sahabat, metodologi. Oke, metodologi penelitian ini. Kita ambil... Oh, bukan, bukan. Kita ambil Pak Erickson punya. Tadi Pak Erickson punya sudah ada ya, Ibu Setemina. Ibu Setemina punya judul itu panggilan seorang guru Pak. Ya, Ibu Setemina. Betul, toh? Ibu Setemina punya kan panggilan guru Pak. Ibu Setemina tolong kasih ini. Tolong apa namanya? Unmute. Ya, Ibu Setemina punya tentang panggilan guru Pak, toh? Iya. Betul ya, Ibu? Ibu tolong unmute. Tekan yang merah itu. Oh, masih kelihatan merah. Oke. Halo. Ibu Setemina punya? Oke, tidak apa-apa. Yang penting Ibu Setemina bisa dengar saya ya. Ibu kan bicara tentang panggilan. Bapak dan Ibu semua. Oke, Ibu Setemina punya penelitian itu kan tentang panggilan. Jadi, menurut hemat saya, tidak mungkin dia hanya meneliti satu orang. Tidak mungkin. Iya. Karena dia bicara tentang panggilan guru Pak, berarti dia harus cari beberapa orang guru Pak. Bisa 10, 15, 20, tergantung yang dia bisa dapat. Dan kalau dia sudah, Ibu Marlina, kalau dia sudah ketemu beberapa orang, maka otomatis pendekatannya itu adalah kuantitatif. Karena katakanlah dari 10 orang itu dia akan dapat, oh 5 punya panggilan itu betul-betul kuat. Tiga, panggilannya itu kurang begitu kuat. Dua, sama sekali tidak ada panggilan. Misalnya dia punya kesimpulan seperti itu. Itu berarti bahwa dia sudah melakukan pendekatan kuantitatif. Bisa ya? Oke. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa ikut Bapak dan Ibu sore hari ini ya. Kita punya kuliah ya. Bisa, bisa jelas. Jangan rasa berat. Jangan rasa berat, itu biasa saja. Itu karena Bapak dan Ibu belum mulai. Tapi kalau sudah mulai, nanti saya bantu. Untuk bisa rumuskan, dia punya pertanyaan penelitian, dan lain sebagainya. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup, dan doa. Dibu Deksi, silahkan. Iya. Boleh Bapak dan Ibu yang lain, tolong mute, supaya bisa saya dengar baik. Ya, silahkan Bu Desi. Di bagian poin terakhir di situ, mengenai masalah yang ditemui dalam penyembalan ini. Di poin pertama, nomor satu itu, potbar gembala kurang menarik. Apakah gembala ini bisa dibilang latar belakang pendidikan, Kak Bapak? Oke, Ibu. Ya, yang saya mau bilang sama Ibu Desi, andai kata kalau Ibu Desi lakukan penelitian seperti itu, maka khutbah gembala kurang menarik itu hanya sekedar pernyataan. Saya ulang. Khutbah gembala kurang menarik itu hanya sekedar pernyataan. Pernyataan itu Ibu harus tes, uji, tanya kepada misalnya 30 orang di jemaat. Kalau dari 30 orang yang Ibu tanya itu, 25 orang bilang bahwa memang betul gembala punya khutbah kurang menarik, maka Ibu bisa mengatakan ada kurang lebih 20 per 30. Dari 30 orang yang Ibu sebut saja, saya ulang ya, kalau 30 itu terlalu sedikit. Kita sebut saja 50 anggota jemaat. Dari 50 anggota jemaat, ada 40 yang bilang khutbah kurang menarik. Itu berarti ada berapa, Ibu? Ada 80 persen anggota jemaat bilang khutbah kurang menarik. Nah, sebagai penelitian pasti Ibu akan bilang, wah ini bahaya ini. Ini 80 persen orang di jemaat bilang khutbah gembala kurang menarik. Nah, yang tadi Ibu Desi bilang, apakah karena ini? Nah, itu jawaban yang Ibu berusaha untuk cari tahu. Kenapa sampai khutbah itu kurang menarik? Tetapi yang Ibu mesti cari tahu lebih dulu adalah, maaf, saya ulang. Yang Ibu mesti cari tahu lebih dahulu itu adalah, apakah betul menurut jemaat khutbah gembala itu kurang menarik? Itu yang Ibu harus cari tahu. Jadi sebetulnya, Bapak dan Ibu bisa bilang, bisa bikin satu jurur penelitian seperti begini. Sikap atau pendapat jemaat GPKI, ENAIMO, atau sikap jemaat GPKI, Erickson Treat, atau sikap jemaat GKI, di, apa namanya ini, Otto Geisler, Sanggeng, terhadap kualitas khutbah. Itu suatu penelitian yang luar biasa bagus. Caranya bagaimana? Bikin questionnaire, tanya anggota jemaat. Mereka nilai bagaimana ini? Apa tujuan dari penelitian itu? Ya, satu untuk mengetahui sikap dari jemaat. Yang kedua, untuk memberikan saran bagaimana supaya khutbah-khutbah ke depan itu menjadi lebih disukai oleh anggota jemaat. Begitu ya, Ibu Desi ya? Ya, bisa, Bapak. Oke. Sampai di situ dulu, Kak. Baik. Pak Sumbo, kita ketemu lagi besok, benar-benar jam 1 ya, besok ya. Karena, kalau ada perubahan, kalau saya harus keluar lagi, nanti saya akan beritahu. Tapi, saya lihat kalau terlalu malam ini juga kurang baik, karena di sini semua menguap habis ini. Saya lihat dari sini. Jaringan di sini juga terganggu, Pak, kalau malam. Kalau malam hari. Ya, baik. Pak Sumbo, tolong pimpin dalam doa. Terima kasih banyak, Tuhan sudah tolong kita. Nah, minta maaf sebelum doa, jangan lupa baca yang buku dari FTT Jeffrey ya. Ambil waktu buat baca, supaya besok kita pakai. Silahkan. 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 Silahkan.